Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya, Rahma Di sini saya akan menjelaskan Teknik pengambilan video Jadi, biar video kita itu lebih menarik Maka ada beberapa teknik yang harus kita lakukan Yang pertama, pastikan vokal suara kita terdengar dengan baik Jadi, kita gunakan suara yang lantang Sehingga suara di video kita itu bisa lebih jelas Terdengar Yang melihat video kita dengan baik Kalau perlu, bisa kita gunakan mikrofon Biar suaranya lebih jernih dan lebih jelas Yang kedua, hindari penggunaan zoom Jadi, penggunaan zoom ini sangat tidak disarankan Maka, kita sebagai pemula untuk pembuatan video Lebih baik kita hindari saja Yang ketiga, gunakan komposisi yang baik Jadi, komposisi ini merupakan kekuatan untuk menyampaikan ide-ide kita Dalam sebuah video secara tepat Jadi, bisa juga komposisi ini digunakan sebagai cara memandu elemen dalam video Maka, untuk komposisi ini Kita harus menggunakannya dengan baik Kemudian, yang keempat Menggunakan komposisi rule of flirt Dimana objek gambar yang ditempatkan dalam video ini harus bagus dan menarik Yang kelima, yaitu gunakan angel yang berbeda Jadi, di ending video kita Kita gunakan gambar mungkin yang wah dan berbeda Sehingga hasil video kita bisa berbeda dengan video yang lain Jadi, kita mempunyai spesial, mempunyai karakter yang berbeda dengan video-video yang lain Yang keenam, hindari backslags Backslags ini ketika kita mengambil video Cahaya matahari Biasanya juga sangat terang Sehingga kita harus hindari Jadi, wajah ketika mengambil video Jangan sampai wajah orang yang diambil videonya itu Membelakangi matahari Karena cahaya matahari ini akan berpengaruh besar terhadap wajah dari orang tersebut Sehingga wajahnya tidak terlihat dengan bagus Karena terhalang oleh cahaya matahari Maka, sebaiknya hindari backslags Yang ketujuh Yang ketujuh ini Jangan gunakan Maksudnya, untuk yang ketujuh Jangan gunakan portrait Maksudnya, ketika merekam atau membuat video Merekam video Jangan menggunakan layar portrait Maksudnya, disini Karena biar tampilannya tidak setengah Maksudnya, biar tampilannya nanti bisa penuh Alangkah bagusnya Alangkah bagusnya Kita gunakan layar yang landscape Sehingga ketika di-upload ke Youtube Ataupun hasilnya nanti Akan lebih bagus Dan layar bisa penuh Dan Yang terakhir Gunakan Penerangan secara Maksimal Jadi, ketika kita mengambil sebuah video Penerangan ini sangat penting sekali Untuk lampu Atau penerangan lain Jadi, kalau misalnya keadaan malam Kita bisa menggunakan lampu Sehingga wajah kita Ketika mengambil video itu Bisa lebih jelas Dan lebih terang Jadi, penerangan Sangatlah urgent Atau sangat penting juga Oke, demikian Teknik Teknik untuk mengambil video Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya